Om Swastiastu, Halo sahabat internesia yang kami cintai, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan idesang yang widiwasa, dimanapun sahabat berada. Om Yana Mahsuaha Di video kali ini, kita akan membahas tentang makna dan filosofi dari Hari Raya Pagerwesi, yang merupakan salah satu Hari Raya umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Tetapi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat internesia semua, yang sudah subscribe dan sudah menjadi penonton setiak kami. Kata Pagerwesi, berarti pagar dari besi, dan ini melambangkan suatu perlindungan yang kuat, artinya, segala sesuatu yang dipagari, berarti sesuatu yang bernilai tinggi supaya tidak mendapat gangguan atau dirusak. Hari Raya Pagerwesi sering diartikan oleh umat Hindu sebagai hari untuk memagari diri, yang dalam bahasa Bali, disebut Maghahang Awad. Pemujaan yang dilakukan di Hari Raya ini ditunjukkan kepada Sang Hyang Pramesti Guru, yang merupakan nama lain dari Dewa Siwa, sebagai manifestasi Tuhan, untuk melebur segala hal yang buruk. Dalam kedudukannya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, beliau menjadi gurunya alam semesta terutama manusia. Hidup tanpa guru, sama dengan hidup tanpa penuntun, sehingga tanpa arah, dan segala tindakan bisa menjadi tidak teratur. Hari Raya Pagerwesi dilaksanakan pada Hari Rabu Kliwon Mukusinta, dan dirayakan setiap 210 hari sekali. Sama halnya dengan galungan, Pagerwesi termasuk pula rerainan bumi, artinya hari raya untuk semua umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan, Artinya, Rabu Kliwon Sinta disebut Pagerwesi, sebagai pemujaan Sang Hyang Pramesti Guru yang diiringi oleh Dewata Nawa Sanga atau Sembilan Dewa, untuk mengembangkan segala yang lahir dan segala yang tumbuh di seluruh dunia. Pelaksanaan upacara Pagerwesi sesungguhnya titik beratnya pada para pendeta, atau rohaniawan pemimpin agama. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan, Sang Purohita Ngarga Apasang Lingga, Sapa Kramani Ngerjana Paduka Pramisuara, Tengah Hwengi Yoga Samadhi, Analabaan Ring Sang Panca Mahabhuta, Sewarna Anut Urip Gelara Kena Ring Natar Sanggah. Artinya, Sang Pendeta Hendaknya Ngarga dan Mapa Sang Lingga sebagaimana layaknya memuja Sang Hyang Pramisuara atau Pramesti Guru, tengah malam melakukan Yoga Samadhi, disertai dengan labaan atau persembahan untuk Sang Panca Mahabhuta, segehan yang terbuat dari nasi lima warna menurut uripnya, dan disampaikan di halaman sanggah atau tempat persembahyangan. Hakikat pelaksanaan upacara Pagerwesi adalah, lebih ditekankan pada pemujaan oleh para pendeta, dengan melakukan upacara Ngarga Mapa Sang Lingga. Pada tengah malam, umat dianjurkan untuk melakukan meditasi atau yoga dan samadhi. Banten yang paling utama bagi para Purohita adalah, sesayut Pancalingga, sedangkan perlengkapannya, Daksina, Suci Pras Penyenang, dan Banten Penek. Meskipun hakikat Hari Raya Pagerwesi adalah, pemujaan atau yoga samadhi bagi para pendeta atau Purohita, namun masyarakat umum pun, wajib ikut merayakan sesuai dengan kemampuan. Banten yang paling inti, dalam perayaan Pagerwesi bagi masyarakat umum adalah, nyatap sesayut Pagah Urib, rayas cita, dan dapatan, yang tentunya dilengkapi Daksina, Canang, dan Sodaan. Dalam hal upacara, ada dua hal Banten pokok, yaitu sesayut Pancalingga untuk upacara para pendeta, dan sesayut Pagah Urib bagi masyarakat umum. Lalu, apakah makna dan filosofi, dalam perayaan upacara Pagerwesi? Sebagaimana telah disebutkan dalam Lontar Sundarigama, Pagerwesi yang jatuh pada Buddha Kliwon Sinta, merupakan Hari Payogan Sang Hyang Pramesti Guru sebagai guru sejati, yang diiringi oleh Dewata Nawasana. Barang siapa yang menyucikan dirinya, akan mendapatkan kekuatan yoga dari Hyang Pramesti Guru atau guru sejati, dan kekuatan itulah yang akan dipakai memagari diri. Guru yang sejati adalah Tuhan Yang Maha Usa, karena itu, inti dari perayaan Pagerwesi adalah, memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Kata memuja dalam hal ini berarti, menyerahkan diri, menghormati, memohon, memuji, dan memusatkan diri. Ini berarti, kita harus menyerahkan kebodohan kita kepada Tuhan, agar Beliau sebagai guru sejati, dapat mengisi kita dengan pengetahuan sejati, dan pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan pagar besi, untuk melindungi hidup kita di dunia ini. Perlu diketahui bahwa, pada Hari Raya Pagerwesi ini, adalah hari yang paling baik mendekatkan Atman kepada Brahman, sebagai guru sejati melalui Yoga Samadhi. Yang menarik untuk dipahami, Pagerwesi adalah hari raya yang lebih diperuntukkan para pendeta atau sang purohita. Hal ini dapat dipahami, karena untuk menjangkau vibrasi Yoga Sanghiang Pramesti Guru, tidaklah mudah, hanya orang tertentu yang dapat menjangkau vibrasi Sanghiang Pramesti Guru, karena itu, hari raya ini lebih ditekankan pada pendeta, dan duyaulah yang akan melanjutkan, ke masyarakat umum. Dalam agama Hindu, purohita adalah adik guru loka yaitu guru utama dari masyarakat, sehingga Sang Purohita lah yang lebih mampu menggerakkan Atma dengan tapa berata. Dalam Manawai Dharma Sastra 5, 109, disebutkan, Atma, dibersihkan dengan tapa berata budi, dibersihkan dengan ilmu pengetahuan atau widya, dibersihkan dengan manah atau pikiran, dan dibersihkan dengan kebenaran serta kejujuran yang disebut satya. Ini artinya bahwa, Atma yang tidak diselimuti oleh awan kegelapan dari hawa nafsu, akan dapat menerima vibrasi spiritual dari Brahman, dan vibrasi spiritual itulah pagar besi, serta Sang Guru Sejati dari kehidupan. Perlu diketahui juga bahwa, menurut Lontar Sundarigama, di Hari Raya Pagerwesi, para pendeta dianjurkan untuk ngarga mapasang lingga, yaitu membuat kirta yang disucikan dengan pengasepan dan mantra-mantra suci, yang kemudian dibagikan kepada umat atau masyarakat umum. Demikianlah urayan singkat mengenai makna dan filosofi Hari Raya Pagerwesi, yang dikutip dari berbagai sumber, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, serta semoga bisa merayakan Hari Raya Pagerwesi dengan lebih bermakna. Terima kasih sudah subscribe dan menekan lonceng subscribe, serta jangan ragu untuk komen dan membagikan ke sosial media para sahabat. Sebelum kami undur diri pamit, mohon maafkan jika kami ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang, mohon dikulis di kolom komentar supaya kami bisa belajar lebih baik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oong Santi, 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 Oong Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.